Majelis Desa Adat Kota Denpasar menggelar rapat terkait pelaksanaan Melasti dan Pawai Ogo-Ogo serangkaian Nyepi Tahun Saka 1944. Rapat digelar di Kantor Dinas Kebudayaan Kota Denpasar pada Selasa 8 Februari 2022. Hadir pula dalam rapat tersebut Sekda Kota Denpasar I.B. Alit Wiradana beserta jajaran. Rapat berlangsung cukup alot. Banyak masukan untuk menyikapi peningkatan kasus COVID-19 termasuk diterapkannya PPKM Level 3 di Bali termasuk Denpasar. Adapun hasil rapat antara lain terkait pelaksanaan Melasti dan Pawai Ogo-Ogo akan memperhatikan perkembangan kasus COVID-19 hingga setelah 14 Februari 2022 alias setelah Valentine. Ketua Parung Bendesa Kota Denpasar Wayan Putu Antara meminta agar menunggu perkembangan kasus paling lambat tanggal 20 Februari. Apalagi terkait PPKM Level 3 akan ada evaluasi tanggal 14 Februari 2022 nanti. Ketua Pasikian Yowana Kota Denpasar A.A. Angga Hartayana pun menyetujui usulan dari Ketua Parung Bendesa tersebut. Ia juga meminta agar ada pertimbangan jika seandainya pelaksanaan Melasti secara ngubeng sampai tiga kali. Pasalnya tahun 2020 dan 2021 lalu sudah dilaksanakan Melasti secara ngubeng. Yowana pun mengaku saat ini masih menjalankan keputusan bersama saat rapat bersama MDA beberapa waktu lalu, yakni keputusan 01 tahun 2022 terkait menjaga ketertiban umum dalam pelaksanaan Rahine Suci Nyepi 1944 di Kota Denpasar. Bahkan pihaknya mengaku siap mengeluarkan surat edaran terkait Ogo-Ogo jika kasus masih tinggi saat jelang pengerupukan nanti. Sementara terkait lomba Ogo-Ogo pihaknya akan tetap dilanjutkan karena penilaian bisa dilakukan on the spot. Penilaian dilakukan di masing-masing banjar tanpa adanya penilaian saat pengarakan atau pawai. Keputusan tersebut nantinya akan berlaku fleksibel sesuai perkembangan kasus. Terkait Melasti jika PPKM masih tetap level 3, maka akan ada ngubeng. Ia pun mengaku rapat hari ini sebagai ajang menyerap aspirasi dari Bendese dan Yowana. Selanjutnya pihaknya juga akan membuat adendum terkait kondisi ini setelah tanggal 14 Februari. Pertama, progres ini dilaksanakan secara penting. Kemudian juga kita mengaktifkan yang namanya PPKM Mikro, dan kematian Sargas, baik Sargas Desa, Sargas Panjar itu aktif. Itu melaksanakan empat fungsi, fungsi pengendalian, fungsi pencegahan, fungsi pembinaan, dan juga fungsi pendataan. Kemudian nanti sepertisinya macam-macam. Membunyai sosialisasi, edukasi, termasuk juga langkah-langkah bagaimana kita ingin mempercepat. Jadi mempercepat penyebaran COVID-19 ini bagaimana kita bisa atasi, kita bisa landai, kemudian nanti komisi kembali norma kita dapat kita. Semua anak-anak stickworder itu harus mendukung. Kita lakukan secara masif. Semua pihak, masyarakat dan semuanya. Karena untuk memutus rantai penyebaran ini harus didukung oleh semua pihak, masyarakat, bagaimana proses kesehatan dilaksanakan dengan ketat, disiplin, kemudian juga edukasi sosialisasi dilakukan, kemudian juga pembinaan sampai pengawasan. Contohnya di lapangan-lapangan plan pabrik, jadi bisa kita tutup sementara di sementara. Termasuk juga pembelajaran ketemu takut juga kita hentikan sementara. Kita akan melalui jaring. Ini lakar-lakar strategis pemerintah di dalam mengembalikan, mempercepat penyebaran COVID-19 di kota Denpasar. Kemarin waktu dicara presnya Pak Luhut, kan Bali di setelah khusus dinyatakan karena nekronik 3, itu karena masalah keterisian masakit yang meningkat tajam. Kenapa, kenapa, boring Denpasar sendiri? Inilah, kita akan ingin mengajak, karena bagaimanapun. Sementara, buat di kota Denpasar, mengingat Denpasar ini kan banyak rumah sakit merujukan, ada 3 rumah sakit merujukan dan merujukan. Kita koordinasi nanti dengan provinsi, berlain di Dinas Kesehatan. Bagaimana langkah-langkah yang ditutupkan, termasuk juga untuk pelaksanaan isoter. Kita sudah siapan juga, termasuk kita mohon koordinasi ke bantuan dari provinsi juga. Kredapura sudah akan dijadikan kembali selanjutnya. Itu yang kita lakukan. Jadi, sebuah apa yang menjadi kegugian dalam mempercepat laka-langkah, terutama kemendalian COVID-19 ini bisa cepat, bisa kita atasi dan kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Ini melibatkan semua, baik itu pasir-pasir kesehatan, kita harus siapkan juga dan sebagainya. Terkait dengan keputusan Bapak Miki, tapi yang dihasilkan terkait dengan penyelitian Bapak Miki. Untuk hasil daripada Paruman Jiroban Desa, Yawana, Ketua dan Pasar, Sarangun Tercalang, dengan unsur dari Pemirsa Ketua dan Pasar, kita telah menyepakati sesuai dengan unsur-unsuran dari Paruman tadi, bahwa ada yang ingin untuk ngebeng, ada yang ingin untuk tetap melakukan pembelisan karena ada yang berlaku. Nah, dengan demikian, tiang dari Majelis Desa Adat, Kota dan Pasar, yang telah mengeluarkan keputusan bersama dengan sahabat-sahabat desa, nah, itu akan tetap memperlakukan dengan bersifat fleksibel. artinya, nanti akan disesuaikan dengan level 3 yang berkembang saat ini. Nah, jika itu levelnya naik lagi, ya tentunya, kita akan buat sebuah adendum dari keputusan bersama itu. Nah, dengan misalnya, membuat nanti ada yang melakukan pembelisan, atau masih ada yang juga melakukan resep. Nah, untuk ogoh-ogohnya sendiri, itu sesuai dengan keputusan bersama, di sana sebenarnya dari teknisnya sudah sangat ketat sekali. Nah, oleh karena itulah, dari adendum yang nanti saya tegaskan di sana adalah tetap mengacu kepada kutus bersama dengan teknisnya itu adalah dilaksanakan dengan betul-betul bertanggung jawab terhadap nanti teknis yang dilakukan itu. Karena konsekensinya jika itu ada pelanggaran, itu ada sesuai hukumnya. Seperti itu. Mungkin terkait keputusan yang kemarin bisa dijelaskan kembali isinya? Nah, keputusan yang kemarin itu isinya adalah pertama untuk melakukan upacara sama Kies, kemudian tahu ragung pesango, pengrupukan, lalu nyepi, dan ngemak geni. Itu adalah dilakukan dengan sebagaimana mestinya, karena yang namanya yatnya itu tidak bisa ditunda, dilarang, nah itu wajib dilakukan, tetapi di sana sudah ditekankan teknisnya itu adalah memperhatikan protokol kesehatan. Diantaranya memakai masker, wajib, kemudian vaksinasinya itu adalah minimal dua kali, lalu menggunakan aplikasi peduli lingkungan, peduli lindungi, nah lalu juga mengatur jarak, kemudian yang terlibat dari unsur pramu atau pembedaknya atau pengempuannya itu adalah sangat terbatas. Nah itu untuk yang apa namanya melakukan pacara pembelisan dengan edannya atau runtukannya. Nah kemudian untuk ogogo ya itu sama seperti itu juga dalam apa namanya dari pembuatannya itu dibuat di Banjar, lalu penilihannya itu tetap berada di Balai Banjar, tidak ada dilakukan pawai, nah kemudian pawainya itu dilakukan nanti menurut situasi covid yang ada. Nah seperti itu. Nah kalau progresnya sama juga seperti tadi. Adendumnya ini kapan kira-kira keluar? Adendumnya karena ini berlaku sampai 14 hari yaitu tanggal 14 berakhir ya berarti tanggal 14 itu sudah ada adendum. Nah dengan melihat nanti dari level yang ada ini seperti itu. Suka semua. Suka semua. Demikian informasi dalam Tribun Bali Update kali ini nantikan informasi terbaru lainnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!